Rokok ilegal merupakan salah seko objek yang berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam rangka mengantisipasi peredaran barang tersebut. Kepala Kantor Bia dan Cukai Provinsi Jambi bersama jajaran menyambangi pasar angso duo dan pedagang kaki limo di kawasan sekitar dengan pola menghimbau masyarakat agar tak membisniskan rokok ilegal. Tim juga mengkampanyekan bahayanya membeli rokok ilegal. Pedagang dan pembeli rokok ilegal merupakan salah seko jenis pekaru pidana, pasalnya menjadi bagian penyebab kerugian negara. Di mana rokok ilegal didistribusikan tanpa melalui ketentuan yang diatur negara, diantaranya diederkan tanpa membayar pajak atau cukai. Jadi rokok ini merupakan salah satu barang yang diawasi peredarannya, dibatasi peredarannya, dikendalikan peredarannya dan wajib cukai. Jadi beberapa ada rokok yang ilegal yang tidak membayar cukai, sehingga kita coba berantas rokok ilegal itu. Gerakan melawan rokok ilegal disampaikan secara lisan dan penyebaran brosur tentang bahaya menjual dan membeli rokok ilegal, termasuk tim Bia dan Cukai Jambi membawa beberapa produk rokok ilegal untuk dipertontonkan kepada masyarakat. Baru-baru ekor jajaran Bia dan Cukai Jambi lah memusnahkan jutaan barang rokok ilegal yang diseludupkan dari berbagai daerah di luar Provinsi Jambi. Doli Maulana, Jambi TV